Manusia Serigala Jilid 7. Asal sudah sampai di rumah, kau akan tahu dengan sendirinya, ayo cepat berarkat. Begitu selesai berkata dia lantas melejik dan meluncur lebih dulu ke depan tanpa memperdulikan keadaan medan yang sangat sulit dilalui, dalam 2-3 lompatan saja ia telah tiba di puncak tebing kemudian meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam pada itu, Pat Wong Sin Mo memang sudah memutar haluan dengan menerjang langsung ke tempat kediaman Cu Siau Hong. Sayang sekali dia telah menubruk tempat kosong, ketika dia balik kembali ke tepi sungai, di sana pun tidak ditemukan jejak Sinona yang sedang diincar. Sudah barang tentu dia tak akan menyangka kalau Cu Siau Hong sedang menemani Sik Tiong Giok menuju ke jeram Soh Liong Kian ketika itu. Di dasar jeram tersebut berderet-deret terdapat 7-8 buah gua, setiap gua dipakai untuk menyekap beberapa orang yang semuanya merupakan jago-jago persilatan yang bernama besar. Pada gua yang terletak di ujung sebelah kanan, di mana hanya diterangi sebuah lemtera kecil, tampak seorang nona cantik tergeletak di sana. Nona tersebut adalah Bun Chiang Chu, dia sedang memandang langit-langit gua sambil memikirkan pelbagai persoalan ketika tiba-tiba terdengar seseorang menegurnya dari luar pintu gua. Itu, dia berada di dalam sana. Menyusul kemudian terdengar suara gemerincingan suara rantai bergema memecahkan keheningan, pintu besi dibuka orang dan muncullah dua sosok manusia. Dalam sekilas pandangan saja nona itu dapat mengenali pendatang tersebut sebagai Sik Tiong Giok, kejut dan girang segera meliputi hatinya, tanpa terasa dia berseru tertahan. Aha! Engkau Giok, kau telah datang. Namun sepasang pipinya segera berubah menjadi merah padam karena dia teringat dengan cepat bahwa mereka baru bertemu untuk kedua kalinya, masa dia langsung memanggilnya dengan sebutan yang begitu mesrah? Rasa malu dan menyesal dengan cepat meliputi seluruh perasaannya. Sik Tiong Giok sama sekali tidak menunjukkan sesuatu reaksi atas panggilan tadi, malah katanya sambil tertawa. Yee, benar, aku datang untuk menolongmu, kau tidak apa-apa bukan? Ayo cepat ikut aku keluar dari es ini. Tentu saja Bun Chiang Cu merasa sangat kegembira setelah mengetahui kalau Seng Pangeran datang untuk menyelamatkan jiwanya, namun ketika matanya menangkap wajah Cu Siaw Hang yang berdiri di samping pemuda itu, paras mukanya segera berubah hebat. Ia mendengus dingin, lalu tegurnya ketus. Hei, mengapa kau berada bersama-sama si budak mampus itu? Mau apa kau datang kemari? Aku datang untuk menolongmu, ayo cepatlah turut aku meninggalkan tempat ini. Mengapa aku harus pergi mengikutimu dengus Bun Chiang Cu lagi ketus? Kalau kau tidak ikut pergi, mereka akan membunuhmu malah enakan dibunuh mereka, aku tak mau pergi. Aneh benar serusik Tiong Jiok dengan perasaan gelisah. Mengapa sih kau justru ngambek di dalam keadaan seperti ini? Kalau ada persoalan, bicarakanlah setelah kita meninggalkan tempat ini, bersedia bukan? Aku justru mau mengacau, mau apa kau bukan meredah, Bun Chiang Cu malah semakin naik pitam. Cu Siaw Hang yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengerdipkan matanya berulang kali, kemudian ujarnya. Bila Enci ini enggan meninggalkan tempat ini, jangan sampai ketahuan ayah, kalau tidak bisa semakin berabe. Tanda petik. Si Tiong Jiok cukup mengetahui betapa gawatnya situasi yang dihadapinya saat itu, bila mereka sampai menunda. Waktu berapa saat lagi, niscaya dia sendiri pun akan sulit untuk meloloskan diri. Berpikir demikian, tanpa memperdulikan perkataan dari Cu Siaw Hang lagi buru-buru serunya. Nona Bun, bagaimana sih kau ini? Ayo cepat berangkat seraya berkata dia lantas menarik tangan gadis tersebut. Pada dasarnya Nona Bun memang lagi mengambek. Andai kata Cu Siaw Hang tidak mengatakan sesuatu apapun. Ketika Si Tiong Jiok menarik tangannya, dia pasti akan turut meninggalkan tempat tersebut. Tapi dia menjadi semakin mendongkol setelah mendengar ucapan dari Cu Siaw Hang tadi, dalam mendongkol dan gusarnya itu tahu-tahu Si Tiong Jiok menarik tangannya, kontan saja dia cengkeram tangan Si Tiong Jiok dengan serasang tangannya, kemudian menggigitnya keras-keras. Si Tiong Jiok sama sekali tidak menduga sampai ke situ dan nyaris tergigit olehnya, buru-buru dia pergunakan jurus burung nuri mengeraskan sayap untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang, kemudian sambil berkerut kening dia menghardik. Hei, apa-apaan kau ini? Kalau aku mau ngacau, mau apa kau? Siapa suruh kau mengurusi diriku jerit Bun Chiang Cu? Atas jeritan mana, Si Tiong Jiok menjadi kehilangan daya, untuk sementara waktu itu rasa cemas, mendongkol segera berkecamuk dalam dadanya, membuat ia mendepak-depakan kakinya berulang kali ke atas tanah. Cu Siaw Hang mengerling sekejap ke arah Bun Chiang Cu, kemudian katanya secara tiba-tiba kepada Si Tiong Jiok. Aku rasa Encik ini memang tidak seharusnya pergi meninggalkan tempat ini. Mengapa? Sebab bila ku lepaskan dia pergi, bagaimana kalau ayahku kembali dan menanyakan persoalan ini kepadaku? Katakan saja kalau aku yang telah melepaskan dirinya, jika ayahmu merasa tidak terima, suruh saja dia datang sendiri mencari aku. Tidak, tidak bisa, aku tidak dapat melepaskan dia pergi dari tempat ini seru Cu Siaw Hang sambil menggelengkan kepalanya. Belum selesai dia berkata, mendadak Bun Chiang Cu melompat bangun, matanya yang jeli melotot besar, lalu bentaknya keras. Siapa berani menghalangi kepergianku, aku akan beradu jiwa dengannya. Di tengah teriakan tersebut diami lompat bangun dan segera lari keluar dari gua, Cu Siaw Hang turut membentak keras. Mau kabur kemana kau? Bayangan manusia berkelebat lewat, dia segera mengejar dari belakangnya. Memandang bayangan punggung kedua orang gadis yang pergi menjauh, Sik Tiong Jiok menjadi kegelian sendiri sehingga tanpa terasa dia tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawanya sendiri masih tak apa, tapi justru telah mengejutkan para penjaga daerah tawanan itu, suara gemerangan dan tanda bahaya segera dibunyikan orang bertalu-talu, teriakan dan mentakan pun bergema dari sana-sini. Tergerak hati Sik Tiong Jiok menyaksikan keadaan tersebut, buru-buru dia menjejakan kakinya sambil melompat keluar. Pada saat tubuhnya baru saja melompat keluar dari pintu baja, para penjaga telah sampai di situ. Belaam. Diiringi suara bentura nyaring pintu, baja di depan gua tersebut sudah tertutup rapat-rapat. Pemuda itu segera melompat naik ke atas atap deretan rumah kayu di depan gua, tapi saat itulah obor telah menerangi sekeliling tempat itu, berapa puluh orang lelaki kekart telah mengurung tempat tersebut rapat-rapat. Sudah barang tentu Sik Tiong Jiok tak akan memandang sebelah mata pun terhadap kawanan manusia tersebut, sambil tertawa dingin dia bersiap sedia meninggalkan tempat itu. Mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang menegur dengan suara yang merdu. Oh oh, rupanya kasih bocah muda? Dengan perasaan terkejut Sik Tiong Jiok segera berpaling setelah mendengar suara teguran itu, tampak seorang perempuan cantik berbaju hijau sedang memandang ke arahnya dengan senyuman di kulum dan kerlingan metu yang memikat. Dari gerak geriknya yang lembut, terbawa pula sikap kemalu-maluan yang membuat orang makin terpikat. Penampilannya sebagai seorang perempuan cantik yang sudah matang, dikombinasikan gerak gerik lembut yang kemalu-maluan dari seorang darah muda, membuat siapapun yang memandang perempuan ini akan timbul perasaan kasih dan sayang terhadap dirinya. Sik Tiong Jiok sama sekali tidak kenal dengan perempuan ini, akan tetapi dia dapat merasakan bahwa perempuan tersebut adalah seorang iblis yang sangat menakutkan. Dilihat dari sorot matanya yang penuh memancarkan sinar cinta dan birahi, bisa dipastikan, setiap lelaki yang kurang kuat imannya niscaya akan terperangkap oleh jaring-jaring cinta perempuan tersebut. Berpendapat demikian, cepat-cepat pemuda itu menenangkan hatinya, lalu menegur dengan suara dingin. Siapakah kau? Aku bernama Buwe Soatyan, masa kau tidak kenal aku perempuan cantik berbaju hijau itu menegur sambil tersenyum. Aku kan tak pernah bertemu dengan kau, dari mana mungkin bisa tahu siapakah kau? Perempuan cantik berbaju hijau itu tertawa merdu, setelah mengerling genit katanya kemudian. Kita sudah pernah bertemu mu ka, masakah sudah lupa ketika dengan cambukmu kau menghalau tujuh macan kumbang di jalan raya Soatlem? Oh oh oh, kalau begitu kau adalah perempuan setan berbaju hijau Buwe Soatyan, satu di antara lima walet dari telaga tongting? Nah, tebakanmu memang tepat sekali Buwe Soatyan tersenyum manis, besar amatnya limu, berani juga membuat huru hara dalam lembah Wee Kok kami. Apa sih hebatnya dengan lembah kalian? Jangan lagi hanya membuat huru hara, bahkan aku akan meratakan sarang iblis ini dengan permukaan tanah. Huhuhuh, mengibul Buwe Soatyan mencibirkan bibir, jangan kau anggap setelah mengejar tujuh macan kumbang dari bukit pasan, lantas kau bisa malang melintang sekehendak hati sendiri, siapapun yang berada di dalam lembah Tuwe E Kok ini mampu untuk menahan dirimu. Haaah, 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 orang-orang lembah Tuwe E Kok, aku lihat masih belum ada seorang manusia pun yang bisa kuhargai, Sik Tiong Giyok tertawa nyaring. Wee Soatyan berkerut kening lalu mendengus. Bocah muda, kau benar-benar amat tak kabur, beranikah kau bertarung melawan diriku? Siapa bilang tidak berani Sik Tiong Giyok tertawa, aku cuma khawatir kalau pinggangmu yang ramping sampai patah, nah di kemudian hari kau tak dapat memikat orang lagi. Wee Soatyan mengerling sekejap ke arah Sik Tiong Giyok, kemudian berkata. Sungguh tak ku sangka kasih bocah muda pandai betul menggoda orang, bagaimana kalau kita beradu ilmu meringankan tubuh saja? Baik, Sik Tiong Giyok tertawa, bagaimana cara kita bertanding? Asal kau mengajukan caranya, aku tak akan menampik. Bagaimana kalau kita beradu kecepatan? Kita lihat siapa yang akan lebih cepat di antara kita. Bagus sekali, dan aku pun bersedia mempersilahkan kau berlari lima kaki lebih dahulu. HMMM, kau jangan kelewata kabur dulu, ayo sekarang kejarlah diriku. Belum habis seruan mana, tubuhnya sudah meluncur lebih dahulu ke depan, dalam waktu singkat tubuhnya sudah berada 7-8 kaki dari posisi semula. Sik Tiong Giyok baru merasa terkejut setelah menyaksikan pihak lawan memiliki gerakan tubuh yang cepat bukan main, tapi dasar anak muda yang ingin mencari menangnya sendiri, dia tak sudi mengaku kalah dengan begitu saja, sambil. Menghimpun tenaganya ia pun melakukan pengejaran secepatnya. Lima walet dari telaga Tong Ting memang memiliki kepandaian silat yang luar biasa, terutama dalam ilmu meringankan tubuh. Ia sudah termahur selama berapa tahun, ketika berlarian ternyata kecepatannya seperti sambaran petir. Namun Sik Tiong Giyok juga berasal dari perguruan kenamaan, bakatnya bagus ditambah masih muda dan bertenapa besar. Coba kalau ia tidak mengeluarkan tenaga dalam sebesar 12 bagian, mungkin ia sudah kalah sedari tadi. Kejar-mengejar pun segera terjadi, tampak dua sosok bayangan manusia bagaikan sambaran kilat cepatnya melewati beberapa bukit dan sekejap metu kemudian belasan lite lah dilalui, namun siapa lebih hunggul dan siapa lebih kalah belum juga diketahui. Baru saja Sik Tiong Giyok hendak mengejar lebih jauh, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, segera pikirnya. Aduh celaka, aku sudah tertipu oleh siasat perempuan cabul ini, dia sengaja hendak memancing kepergian ku rupanya, dengan begini, bukankah nona bun akan disekap orang lagi? Kendatipun dia berpikir demikian, tentu saja anak muda tersebut tenggan membatalkan niatnya di tengah jalan, sebab bila sampai berbuat demikian maka sama artinya dia sudah kalah di tangan lawan. Dengan tabiatnya, tentu saja dia tak sudi mengaku kalah di hadapan orang lain. Maka sambil menggigit bibir, larinya dipercepat, dalam beberapa kali lompatan saja ia telah menghadang di hadapan. Bwe Soatyan, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak serunya. Nah, siapa menang siapa kalah sudah ketahuan bukan Bwe Soatyan tertawa pula terkekeh-kekeh. Ya sudah, kali ini anggap saja kau yang menang, berani. Tidak bertanding adu jotos denganku. HMM, sudahlah, kau tak usah menggunakan otak licik lagi untuk menipu aku, siowya mah tak akan sudi tertipu oleh akal busukmu itu. Selesai berkata dia lantas menghentikan langkahnya dengan maksud hendak balik kembali untuk menolong bunci yang cu. Dengan susah payah setan perempuan berbaju hijau Bwe Soatyan berhasil memancingnya sampai di situ, sudah barang tentu dia tak sudi melepaskannya dengan begitu saja, tubuhnya berkelebat cepat dan sekali lagi menghadang di hadapannya. Bocah muda sisik, jangan mencoba kabur sebelum memberi beberapa petunjuk kepadaku. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dia segera meloloskan ruyung lemasnya yang melilit di atas pinggang, ruyung lemas ini bentuknya jauh berbeda dengan ruyung-ruyung lemas pada umumnya, di atas ruyung tadi penuh dengan kaitan-kaitan yang halus dan lembut. Barang siapa terkena sambarannya, sudah dapat dipastikan kulit dan daging tubuhnya akan tercopot sebagian besar. Setelah mempersiapkan ruyung lemasnya, Bwe Soatyan baru berseru dengan suara merdu. Saudara cilik, senjataku ini disebut ruyung ular kala, di atas setiap kaitan tersebut telah diberi racun yang sangat jahat, kuwanjurkan kepadamu lebih baik bersikap lah hati-hati. Nada ucapan tadi sangat halus, lembut dan penuh perhatian, sedikit pun tidak emirip sikap seseorang terhadap musuhnya. Kendatipun demikian, ternyata, serangan yang kemudian dilancarkan ganas dan buas sekali, tak ada sedikit pun perasaan belas kasihan di dalam serangannya itu. Hal ini sudah barang tentu membuat siktyong giyok menjadi sangat terkejut, buru-buru dia menghindarkan diri ke samping lalu serunya. Aku mah tak sudi bertarung melawanmu, maaf, selamat tinggal dia lantas merebut jalan di sisi arena dan tetap berusaha untuk kembali ke jeram Soh Leong Tian guna menyelamatkan Bun Chiang Chu. Tentu saja Bwe Soatyan tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, pergelangan tangannya segera digetarkan, ruyung ekor kala jengkingnya diiringi desingan angin tajam langsung menyerang ke depan dadanya. Siktyong giyok tersenyum, tubuh bagian atasnya segera dijatuhkan ke belakang untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, kemudian tubuhnya maju sekali lagi dan melejit sejauh 4-5 kaki dari posisi semula. Bwe Soatyan mengerti bahwa ia tak berakal dapat menyusul lawannya, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, mendadak serunya dengan suara merdu. Wah, rupanya putera si kakek serigala tak lebih cuma gentong nasi yang tak berguna, percuma kehadiranmu di dalam dunia persilatan, sebab hanya akan merusak nama baik ayahmu saja, benar-benar menggelikan, haaah, haaah. Siktyong giyok segera menghentikan langkahnya setelah mendengar perkataan itu, pikirnya dengan cepat. Yeaa, aku tak boleh merusak nama baik ayah apalagi membuatnya tercemar. Berpikir demikian, ia segera melompat balik ke tempat semula, Bwe Soatyeaa tidak menyianyikan kesempatan baik itu, dengan cepat dia menerjang tiba, ruyung ekor kalajengkingnya membawa desingan angin berbau amis langsung menyapu datang. Siktyong giyok berkerut kening, pedangnya digetarkan dan balas menyapu ruyung ekor kalajengking tersebut. Aduh mak, kau sungguh tak tahu malu, teriak Bwe Soatyeaa keras-keras, masa kau pergunakan pedang milik anak gadis untuk bertarung? Huh, tak tahu malu. Siktyong giyok mendengus dingin, dengan cepat dia sarungkan kembali pedang itu pada punggungnya, aku pun tetap dapat mengungguli dirimu. Sepasang tangannya segera direntangkan kemudian tubuhnya berputar ke sana kemari dengan kecepatan luar biasa. Kendatipun serangan ruyung dari Bwe Soatyeaa begitu dasyat, cepat dan ganas, ternyata tak sebuah pun diantaranya yang dapat menjauhi lujung bajunya. Dalam sekejap metu 20 gebrakan sudah lewat, tiba-tiba Bwe Soatyeaa membentak lagi. Kalau kemampuanmu cuma bisanya menghindar ke sana kemari, terhitung lelaki macam apakah dirimu itu? Siktyong giyok tertawa. Jadi kau ingin memanasi hatiku agar ku rebut cambukmu itu? Apa sih sulitnya? Sembari berkata dia membungkukan badannya untuk memungut dua batang ranting kering dari atas tanah, kemudian sepasang matanya mengawasi bayangan ruyung. Musuh tanpa berkedip, menanti sapuan ruyung itu hampir mendekati dirinya, tiba-tiba saja dia menyongsong ancaman tadi dengan sepasang ranting itu. Lepas tangan hardiknya keras-keras. Kedua batang ranting tersebut menjepit ruyung ekor kalajengking tadi, satu di atas dan yang lain di bawah, kemudian membetotnya ke belakang, menyusul kemudian kaki kanannya melepaskan tendangan, dalam waktu singkat tiga buah tendangan berantai telah dilontarkan. Mimpi pun Bwe Soat yang tidak menyangka kalau ilmu bagian bawah musuh begitu lihai, dia berniat mengerahkan tenaganya untuk merampas ruyung tersebut, tahu-tahu ujung kaki Siktyong giyok telah menutul di atas lututnya. Seketika itu juga dia merasakan tubuhnya menjadi kesemutan, tenaga dalamnya menjadi buyar dan tubuhnya langsung terjatuh ke atas tanah. Dengan suatu gerakan yang cepat Siktyong giyok merampas gagang ruyung tadi, kemudian baru berkata sambil tertawa. Nah, bagaimana dengan putranya kakek serigala langit? Tidak goblok bukan? Ruyung hasil rampasan tadi segera dibuang kembali ke atas tanah kemudian menerjang ke muka dengan cepat, bahkan ia lari dengan kecepatan tinggi sebab khawatir bila sampai terlambat, Bun Chiang Chu sudah terjatuh kembali ke tangan lawan. Begitulah, dengan kecepatan bagaikan sambaran petir dia balik ke markas besar Siu Lepang di lembah Tsu Hwe Ekok. Siapa tahu karena tidak paham dengan jalan di situ, tujuan yang seharusnya adalah jeram Soh Tiong Kian, dia malah sampai di tebing Kicu Igan. Sebuah bangunan loteng yang indah muncul di tepi bukit yang di sekeliling sungai kecil. Pada saat itulah terdengar dari atas loteng bergemas suara hlaan napas seseorang. A-a-a, entah dia sudah berhasil keluar dari lembah Tsu Hwe Ekok atau Bum? Tergerak hati Sik Tiong Jiok setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya, Bukankah itu suara Nona Hang Ji? Tampaknya Nona San telah berhasil meloloskan diri, kalau tidak, mengapa dia merasa khawatir? Tentu saja dia tak menyangka kalau orang yang dikhawatirkan Si Nona sekarang tak lain adalah dirinya sendirinya, Sik Tiong Jiok. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba dari kejauhan sana muncul pula sesosok bayangan manusia, begitu sampai di bawah loteng, dia langsung melompat naik ke ruangan tingkat 2. Sik Tiong Jiok terkejut sekali setelah menyaksikan gerak tubuh yang begitu cepat dari orang tersebut. Untung saja ia bermata jeli, tatkalah gerakan tubuh orang itu agak terhenti, ia dapat melihat wajah lawan dengan jelas sekali, ternyata orang itu adalah Pat Wong S. Inmo, kecurigaan segera timbul di dalam benaknya, pikirnya, sungguh aneh sekali, mau apa gembong iblis ini mendatangi kamar tidur seorang Nona di tengah malam buta begini? Sementara dia masih termenung, Pat Wong S. Inmo telah membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba saja terdengar Cus Yauhang menjerit kaget. Ah 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 ah, empekmu. Pat Wong S. Inmo segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, benar anak manis. Tahukah? Kau betapa cintaku kepadamu. Entah mengapa, setelah mendengar perkataan tersebut, kontan itu Sik Tiong Jiok segera merasakan api cemburu membakar dadanya, dalam waktu singkat dia merasakan hatinya sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau, ia benar-benar sangat menderita. Mendadak terdengar Cus Yauhang menjerit lagi. Jangan, jangan, aku tak dapat memenuhi keinginanmu itu. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, anak manis, mungkinkah kau dapat menampik? Cepat turun dari loteng ini, kalau tidak, aku akan mulai berteriak. Sekali lagi Pat Wong Sinmo tertawa seram. Aku percaya tiada orang dalam perkumpulan Siu Lopang ini yang berani mencampuri urusanku, bahkan Cubuki sendiri pun bakal tunduk menuruti perintahku. Tanda petik. Dari tanya jawab yang berlangsung, Sik Tiong Jiok segera dapat menyimpulkan apa gerangan yang telah terjadi, matanya segera dipejamkan rapat-rapat namun dadanya terasa mau meledak. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, pikirnya, selama aku pangeran serigala masih berada di sini, tak akan kubiarkan Iblis ini men gila. Berpikir demikian, dengan darah yang mendidih ia segera berteriak keras. Iblis tua bangka, tak kusangka kau hanya binatang bertopeng kulit manusia, kalau punya keberanian, jangan kau usik anak gadis orang, ayo turun dan bertanding melawan aku saja. Teriakan itu diutarakan persis pada saatnya, di mana Cus Yau Hang segera manfaatkan kesempatan itu untuk meloloskan diri dari cengkeraman Iblisnya, tanpa memperdulikan pakaiannya yang tak teratur, rambutnya yang kusut, dia segera melarikan diri lewat jendela. Dalam sekilas pandang saja dia sudah melihat Sik Tiong Jiok berdiri di tengah halaman, bagaikan bertemu dengan bintang penolong, dia langsung menerjang ke muka. Sik Tiong Jiok sendiri pun tidak pernah memandang nona tersebut sebagai musuh, karena dia berperasaan bahwasannya gadis itu tak bakal mencelakai jiwanya. Begitulah, tak kala gadis itu menerjang datang, dia segera mementangkan tangannya dan langsung memeluk tubuh gadis tersebut rat-rat. Keadaan Cus Yau Hang saat itu sungguh mengenaskan, pakaiannya compang-camping tak karuan, payudaranya kelihatan separuh, wajahnya pucat dan sangat kasihan. Kau belum menderita kerugian bukan pemuda itu segera berisik lirih. Cus Yau Hang menggeleng, dengan air mata membasahi wajahnya dia menyaut. Belum, mari kita kabur dari sini, kau tak berakal bisa mengungguli dirinya. Siapakah dia buru-buru Sik Tiong Jiok bertanya. Pat Wong Sin Mo, Mo Siai. Apa sih hebatnya dengan Pat Wong Sin Mo Sik Tiong Jiok segera berteriak dengan gusar, aku tak akan takut. Kepadanya, malah justeru sedang ku cari dia untuk diajak bertanding, nanti sekalian akanku balaskan pula sakit hatimu. Cus Yau Hang menjadi terkejut setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia memegang lengan pemuda itu erat-erat sambil bisiknya. Kau, kau jangan mengusiknya, kepandayan silat yang dimilikinya sangat hebat. Sik Tiong Jiok tersenyum tenang, sepasang matanya tanpa terasa mengamati wajah nona itu lekat-lekat, dengan cepat dia tertarik oleh kecantikan wajahnya. Cus Yau Hang memang selain berwajah cantik jelita, dia pun mempunyai suatu sikap yang anggun dan lembut, sehingga membuat siapa saja yang memandang tentu akan menaruh perasaan sayang dan kasihan kepadanya, apalagi dia berada dalam keadaan ketakutan sekarang, keadaannya semakin mempesonakan. Pada saat itulah dari kejauhan sana tiba-tiba Mi lompat datang sesosok bayangan manusia, begitu mendekat dan menyaksikan keadaan dari muda-mudi tersebut, dia segera meraung gusar. Bocah keparat, ternyata kau bersembunyi di sini. Dalam sekilas pandangan saja si Keteyong Giyok dapat melihat kalau lawan adalah seorang lelaki cebol yang tingginya tak sampai 4 depa, tubuhnya gemuk dan bulat persis seperti buah beligo. Mengenali orang itu sebagai si gonggongan bernyawa pendek Tian Sihwa, pemuda itu tertawa terbahak-bahak, serunya. Hei si cebol Tian Sihwa, kau tak usah tak kabur dulu, hari ini aku si Keteyong Giyok akan menghukum kasih sampah masyarakat setimpalnya. Terkejut dan tertegun si gonggongan bernyawa pendek Tian Sihwa setelah mendengar namanya disebut, dia tak mengira musuhnya mengetahui identitas sendiri dengan begitu jelas. Sesudah tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan, katanya kemudian. Anak kecil, kau jangan bicara semuamu sendiri kenapa jengek Sik Tiong Giyok sambil tertawa, apakah kau kurang percaya? Berani tidak berkelahi denganku? Keparat sialan, kau berani menantang aku untuk bertarung? Sudah bosan hidup perutanya? Jadi kau tak berani bertarung melawan aku Tian Sihwa tertawa seram? Bocah keparat yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, rasakan dulu sebuah pukulanku ini. Mendadak dia menerjang ke muka, sebuah pukulan langsung dilontarkan ke depan. Sik Tiong Giyok tidak mencoba menghindar ataupun berkelit dari serangan lawan, sebaliknya malah menyongsong datangnya ancaman itu, Mula-mula dia mendorong dulu tubuh Cus Yau Hang yang berada dalam pelukannya ke samping, setelah merendahkan tubuhnya, dia mendesak ke muka menerjang ke tubuh Tian Sihwa sambil teriaknya. Lihatlah sendiri, aku akan membuat kau menjadi si beli goyang sedang menggelinding. Jelek-jelek begini, si gonggongan bernyawa pendek Tian Sihwa masih terhitung seorang gembong iblis kenamaan. Di dalam dunia persilatan, berbicara soal ilmu silat, dia pun terhitung seorang jagoan kelas satu di dunia persilatan. Tapi kenyataannya sekarang, ternyata ia tak berhasil mengetahui gerakan apakah yang telah dipergunakan Sik Tiong Giyok untuk mendekati tubuhnya, apalagi seakan-akan tidak takut terhadap serangannya yang begitu dasyat. Sementara dia masih tertegun, tiba-tiba pinggangnya terasa mengencang, kuda-kudanya segera menjadi gempur dan belaam tubuhnya yang gemuk pendek itu segera terbanting ke atas tanah, untung saja kepandayan silat yang dimilikinya cukup tangguh. Setelah terjatuh ke tanah, dia segera melompat bangun lagi. Coba berganti orang lain, akibat dari bantingan tersebut, bisa jadi mereka tak mampu bangkit kembali. Dalam kegelapan, mendadak terdengar seseorang menjerit kaget. Hei, dia benar-benar telah mempergunakan ilmu silat warisan dari tua bangka serigala langit. Belum habis jeritan, kembali terdengar seseorang berteriak kaget. Anak Hang, mengapa kau? Apakah si bocah keparat itu telah menganiaya diri Jinu? Dengan cepat Sik Tiong Gi berpaling, ia saksikan dihadapannya sana telah muncul tiga orang, mereka adalah Pet Wong Sin Mo, Mo Siyei, Leih Wee Sin, Lui Kok Siu Chu dan Rasul Serigala, Chu Buki. Berjumpa kembali dengan ayahnya, Chu Xiaohang merasa hatinya sedih sekali tak sempat lagi memberi penjelasan, dia sudah menangis lebih dulu sambil menubruk ke dalam pelukan Rasul Serigala. Mencorong sinar buas dari balik meter Rasul Serigala, dia melotot sekejap ke arah Sik Tiong Giok kemudian baru bertanya lembut. Anak Hang, kau belum sampai dirugikan olehnya bukan? Chu Xiaohang menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tetap menangis terisak. Rasul Serigala segera menghembuskan napas lega, dia merasa dadanya menjadi enteng kembali, seolah-olah baru saja menyingkirkan sebuah batu besar yang menindih tubuhnya. Bagus sekali kalau begitu, namun aku tak dapat mengampuni bocah keparat ini, siapa berani menganiaya putriku, dia harus dibikin mempus. Mendengar ucapan mana, Chu Xiaohang menjerit kaget dan segera menghentikan isak tangisnya, setelah mengeritkan matanya berulang kali, katanya. Ayah, kau tak akan mampu mengungguli dirinya HMM suatu ketika, aku pasti akan membunuhnya. Di tanganku dengus Rasul Serigala. Atas perkataan itu, ada dua orang yang merasakan hatinya bergetar keras, yang seorang adalah Pat Wong Sin Mo, Mos Yaeh. Apa yang telah diperbuat tentu dipahami pula olehnya, walaupun berdasarkan kepandaian silat yang dimiliki dia mampu untuk menandingi imtian Sam Siu, tapi peristiwa itu sudah berlangsung pada 20 tahun berselang, bagaimanakah keadaan sekarang, hingga kini masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Di samping itu dalam hati kecilnya pun masih mempunyai suatu perhitungan, yakni dia hendak mempergunakan daya pengaruh dari Rasul Serigala ditambah dengan kemampuannya untuk melenyapkan imtian Sam Siu, dengan demikian. Bukankah ia akan menjadi manusia nomor wahid di kolong langit? Seandainya antara dia dengan Rasul Serigala sampai bentrok sendiri, ini tidak akan menguntungkan bagi pihaknya, tak heran dia kuatir sekali apabila Cus Yau Hang sampai menyingkap kedok jahatnya. Orang yang kedua adalah Cus Yau Hang sendiri, dari ucapan ayahnya itu, dia sudah menangkap bila ayahnya telah salah mengira Sik Tiong Giyok sebagai pelaku mesum itu, padahal berbicara yang sesungguhnya, dia telah jatuh cinta terhadap lelaki itu. Tapi dari sorot meja ayahnya dia menangkap pancaran sinar buas yang mengerikan hati, tayangkan saja, bagaimana mungkin hatinya tidak merasa terkesiap. Berpikir begitu, dia pun berencana hendak menjelaskan kepada ayahnya bahwa orang yang telah melakukan tindak kejahatan susilat terhadap dirinya bukan Sik Tiong Giyok, melainkan Pat Wong Sinmo. Namun sebelum rahasia tersebut diungkap, Pat Wong Sinmo telah menimbrung lebih dulu. Bocah keparat ini memang mengemaskan, kita tak boleh mengampuninya. Ha-ha-ha, 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 makhluk tua, apakah kau ingin berkelahi dengan aku jengek Sik Tiong Giyok sambil tertawa terbahak-bahak? Pat Wong Sinmo tertawa seram. Sejak pertarunganku melawan Imtia Sam Siu pada 20 tahun berselang, hingga kini belum pernah turun tangan lagi, aku memang sangat berhasrat untuk mencoba kepandayan silatku, inginku ketahui apakah masih cukup mantap atau tidak. Sementara itu, Kok Siu Chu yang dipermainkan orang habis-habisan selama setengah malaman sedang mendongkol karena tidak dapat melampiaskan amarahnya ketika mendengar ucapan tersebut, dengan cepat dia menimbrung. Chou Su pelindung hukum adalah atasan kami semua, mengapa kau mesti turun tangan sendiri? Biar aku saja yang mencoba kepandayan silat dari orang ini. Pat Wong Sinmo tertawa dingin. Biarpun aku sudah tua, tapi yakin belum sampai keropos sehingga tak mampu menahan pukulannya, jika dalam 20 gebrakan mendatang aku tak berhasil mebekuk keparat ini, aku akan segera mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sejak tadi Rasul Serigala memang ingin membunuh Sik Tiong Giok, seakan-akan hendak menghilangkan duri dalam matanya, dengan cepat dia menyambung setelah mendengar perkataan itu. Kalau begitu, merepotkan Chou Su untuk turun tangan dengan segera. Chou Siow Hang sangat menguatirkan keselamatan dari kekasih hatinya, namun dia pun merasa kurang leluasa untuk menghalangi hal tersebut, oleh sebab itu dia hanya bisa mengerling berulang kali kepada Sik Tiong Giok dengan maksud agar pemuda itu meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Tapi Sik Tiong Giok adalah seorang pemuda yang tinggi hati, pada hakikatnya ia seperti tidak mengenal apa arti takut, di samping itu dia pun berhasrat untuk mencoba kepandayan orang, maka sahutnya kemudian. Bagus sekali, silahkan kalian maju bersama-sama, aku tak berakal merasa jari. Sekalipun demikian, dia pun tak berani kelewat gegabah, sorot matanya dengan cepat memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Lebih kurang 10 kaki di belakang tubuhnya, dia jumpai sebuah dinding batu yang tingginya mencapai 3 kaki lebih. Dalam lembah Tsu Hwee Kho yang begitu luas, sesungguhnya hanya Kahi Chowigan saja yang dikelilingi oleh dinding batu setinggi itu, sebab di tempat inilah putri kesayangan Rasul Serigala berdiam, untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, maka dibangun sebuah dinding batu yang tinggi. Tinggi dinding tadi mencapai 3 kaki lebih, dengan tenaga dalam yang dimiliki Sik Tiong Giok sekarang, tentu saja bukan masalah yang sulit baginya untuk melaluinya, tapi jika dalam pertarungan, apalagi menghadapi jago-jago golongan iblis yang berkepandaian tinggi, dia belum yakin bisakah melampaui dinding tersebut untuk melarikan diri, bila ternyata nanti dia tak berhasil menandingi musuhnya. Sekalipun otaknya berputar keras mendapat akal, paras muka Sik Tiong Giok masih tetap dihiasi dengan senyuman yang ramah. Sementara itu Fajar sudah mulai menyingsing, namun suasana remang-remang masih menyelimuti seluruh jagad. Paras muka Pet Wong S. Inmo, Mosyaih diliputi oleh hawa napsa membunuh yang sangat tebal, sambil mengawasi pangeran Serigala tanpa berkedip, katanya dingin. Bocah muda, silahkan kau turun tangan lebih dulu, keluarkan semua kepandaian yang masih kau miliki, Aku ingin tahu sampai di manakah taraf kepandaian yang kau miliki. Kata-kata takabur yang sombong dan tak memandang sebelah mata pun ini segera memancing rasa gusar dan tinggi hati Sik Tiong Giok, ia mendengus dingin. Baik, silahkan kau lancarkan seranganmu telapak tangannya direntangkan, kemudian sambil mendesak maju ke depan, dia lepaskan sebuah serangan dasyat. Pat Wong S. Inmo memang seorang manusia yang tak kabur, tapi dia pun sadar bahwa lawan adalah anak murid Imtia Sam Siu, tak heran kalau dia tak berani bertindak gegabah. Ditambah lagi dia pun dapat menyaksikan serangan musuh sangat hebat, biarpun gerak serangannya nampak lamban, namun kenyataannya cepat sekali, dalam terkesiapnya buru-buru dia memusatkan seluruh kekuatannya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ketika telapak tangan Sik Tiong Giok hampir menempel di atas dada Pat Wong S. Inmo dan tenaga serangannya belum dilancarkan, tiba-tiba ia merasakan ketenangan lawan dalam menghadapi ancaman tersebut, penemuan ini membuat hatinya terkesiap, sambil membentak, serangannya segera dipercepat. Bersamaan waktunya, telapak tangan dimuntahkan keluar dan segalung tenaga serangan pun dilepaskan. Pat Wong S. Inmo sama sekali tidak menangkis ancaman tersebut, sebaliknya justru menyambut datangnya pukulan itu dengan keras lawan keras. Belaaam. Tenaga pukulan dari Sik Tiong Giok bersarang telak di atas dadanya, menyusul kemudian dari serangan telapak tangan menjadi kepalan dan sekali lagi disodok ke muka. Sebetulnya Pat Wong S. Inmo bermaksud hendak mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna untuk menyambut serangan itu dengan kekerasan, dia ingin mengetahui sampai di manakah tenaga pukulan yang dimiliki lawan. Setelah bentrok terjadi, ia baru menyadari bahwa musuh yang berusia muda ini sesungguhnya memiliki tenaga dalam yang amat sempurna. Tentu saja dia tak berani menerima pukulan lawan, buru-buru iblis tua ini menarik napas panjang, tiba-tiba saja dadanya melesak masuk ke dalam. Kepandayan ini memang sangat hebat, meskipun dadanya dihisap ke dalam, ternyata kakinya sama sekali tidak bergeser, biar begitu ternyata jarak antara dada dengan pukulan lawan terselisih sejauh beberapa depa. Si Tiong Giok pun sangat terkejut, dia tak menyangka iblis tua tersebut berani menyambut serangan yang mahadasyat itu dengan kekerasan. Berhubung dada lawan ditarik ke belakang, dalam kejutnya ia tak berani maju lebih ke depan, buru-buru dia ganti jurus dan maju sambil memiringkan badan, telapak tangannya juga berubah menggunakan jurus serigala lari keempat penjuru. Bla'a'am. Sekali lagi sebuah pukulan yang mahadasyat menerjang ke dada dan tulang iga, Pat Wong Sinmo memutar separuh badannya, secepat sambaran kilat dia cengkeram urat nadi pada pergelangan tangan lawan. Serangan tersebut kelihatannya saja sederhana dan biasa, namun kecepatan gerak dan ketepatan serangannya sangat mengejutkan hati orang. Biarpun Sik Tiong Giok terkesiap menghadapi kejadian ini, paras mukanya sama sekali tak berubah, buru-buru dia mengangkat pergelangan tangannya dan menyapu wajah lawan dengan cepat. Sapuan itu kelihatannya saja seperti tidak disertai tenaga, padahal inilah jurus hati Buddha gigi serigala yang merupakan jurus serangan paling ganas dalam ilmu dua belas tangan. Cacat, seandainya sampai tersambar, biarpun tak sampai mematikan, paling tidak tulang dan kulit akan hancur, tentu saja sakitnya bukan alang kepalang. Serangan bagus Pat Wong Sinmo segera berseru setelah menyaksikan kejadian ini. Ia sama sekali tak menggesarkan posisi tubuhnya, hanya secara tiba-tiba saja pergelalangan tangannya digetarkan ke depan. Pada saat ujung bajunya dikebaskan ke muka itulah, tiba-tiba lengannya seperti makin panjang, kelima jari tangannya bagaikan kaitan langsung mencengkeram sikut musuh. Pertarungan jarak dekat ini sama-sama dilakukan kedua orang itu dengan ilmu es silat T ingkat tinggi, dalam waktu es ingkat mereka berdua telah saling bergebrak sebanyak 20 jurus, ini membuat Chus Yao Hang yang menonton jalannya pertarungan itu segera melototkan matanya bulat-bulat seperti orang terpesona. Ketika ujung jari tangan Sik Tiong Giok hampir menyentuh ujung baju lawan, pemuda itu segera merasakan adanya ketidakbersan, cepat ia lancarkan tiga buah tendangan berantai yang mengancam tiga bagian tubuh Pat Wong Sinmo. Bersamaan waktunya, tubuhnya mengikuti tendangan tersebut, ia menjatuhkan diri ke belakang dan mundur sejauh dua-tiga depa. Melihat gerak perubahan jurus lawan amat dasyat ditambah lagi tendangannya sangat buas dan jahat, mau tak mau Pat Wong Sinmo harus menggesarkan posisinya, dengan begitu kedua belah pihak pun terpisah sejauh berapa depa. Iblis tua itu sama sekali tidak membiarkan musuhnya mempunyai peluang, sepasang lengannya kembali digetarkan sambil menerkam ke depan, sepasang tangannya digunakan. Bersama, sementara telapak tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan yang maha dasyat, tangan kanannya dengan enteng dan cekatan mencengkeram beberapa buah urat nadi di es ikut dan pergelangan tangan lawan. Si Tiong Giok memang tak sempat melihat dengan jelas jurus serangan apakah telah dipargunakan lawan, namun dia dapat merasakan betapa ganasnya ancaman tersebut, tentu saja dia tak berani bertindak gegabah, buru-buru digunakan ilmu gerakan tubuh serigala menggelinding untuk menghindar. Terdengar dia berpekek nyaring, tubuhnya berputar secepat angin dan bergeser ke samping, lalu disambutnya serangan tangan kiri musuh dengan kekerasan. Belah aam. Sepasang telapak tangan lawan sekali lagi saling mementur satu sama lainnya. Tenaga dalam si Tiong Giok ternyata masih kalah setingkat, akibatnya dia tergetar sampai berputar beberapa kali. Melihat itu Pat Wong Sinmo tertawa terbahak-bahak, serunya kemudian. Selama 20 tahun si tua bangka serigala disekap dalam bukit serigala, taknya Nadia justru berhasil mendapatkan ilmu gerakan tubuh sedemikian hebatnya, hitung-hitung daya memang pantas disebut jagoan lihai. Sembari berkata, tubuhnya mendesak maju ke muka, sepasang telapak tangannya dipergunakan bersama, sebentar tangan kanan menghantam ke kiri atau tangan kiri menghantam ke kanan, pokoknya satu dengan tenaga keras yang lain dengan tenaga lunak, dalam sekejap metu saja sudah melancarkan 6-7 buah serangan berantai. Si Tiong Giok pun menggelinding kian kemari dengan cepat, sekuat tenaga ia bendung ancaman-ancaman yang datang. Sebetulnya di dalam ilmu gerakan tubuh serigala menggelinding ini terselip banyak sekali jurus-jurus pembunuh, sayang sekali tenaga dalamnya masih selisih setingkat, sehingga dalam penggunaannya Si Tiong Giok cuma mampu untuk melindungi diri. Sekali lagi Pat Wong Sinmo tertawa seram. Bocah muda, 10 jurus sudah lewat, kau mesti berhati-hati sekarang. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat dialepaskan sebuah pukulan, tenaga serangannya sangat membetut Sukma. Si Tiong Giok segera menghimpun tenaga dalamnya untuk menahan ancaman mana, tapi tiba-tiba saja suara pekikan aneh menggema di sisi telinganya, seperti ada berlaksa ekor kuda yang lari bersama, membuat darah di dalam dadanya bergolak keras. Cepat-cepat dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk memberikan perlawanan. Pat Wong Sinmo tertawa seram setelah menyaksikan ilmu pukulan irama iblisnya mendatangkan hasil yang gemilang, serangan pun segera dilanjutkan, secara beruntun dia lepaskan tujuh buah serangan yang memaksa Sik Tiong Giok mundur sejauh tiga kaki. Dengan demikian tinggal sisa tiga jurus lagi, bila iblis tua tersebut tidak mampu membekuk Sik Tiong Giok maka dia pun terpaksa harus mentaati perkataan sendiri dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Oleh sebab itu bukan cuma iblis tua itu saja yang merasakan hatinya menjadi tegang dan berat, bahkan Rasul Serigala sekalian pun dapat merasakan ketegangan ini. Sik Tiong Giok segera memusatkan perhatiannya dengan seksama, tiba-tiba dia melihat seluruh rambut Pat Wong Sinmo bergoyang tanpa terhembus angin, kemudian pelan-pelan dia melepaskan sebuah serangan ke depan. Dengan cepat dia mengetahui kalau iblis tua tersebut sedang mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, dia tak berani berayal, mendadak sambil mementak keras sepasang telapak tangannya didorong ke muka melepaskan pukulan. Serangan itu begitu cepat datangnya sehingga sukar dibayangkan dengan kata-kata. Angin serangan yang dasyat dan kuat pun dengan cepat meluncur ke arah Pat Wong Sinmo. Pat Wong S. Inmo tertawa seram, tiba-tiba gerak serangannya dipercepat beberapa kali lipat. Bla'am. Suatu bentrokan yang maha dasyat segera berkumandang memenuhi seluruh hangkasa, pasir dan debu beterbangan kemana-mana, desingan angin tajam yang disertai dengan segulung kekuatan maha dasyat langsung mendesak tubuh Sik Tiong Giok. Dengusan tertahan bergema dari bibir anak muda itu, kuda-kudanya menjadi gempur dan badannya mundur sejauh 3-4 kaki dari posisi semula. Bagaikan bayangan setan, Pat Wong Sinmo maju terus mendesak lebih ke depan, tiba-tiba saja dialepaskan sebuah pukulan lagi dari kejahuan. Serangan itu begitu cepat datangnya sehingga sukar dibayangkan dengan kata-kata, di mana angin serangan. Menyambar lewat, desingan tajam memancar keempat penjuru. Sik Tiong Giok semakin mengerti, dalam serangan tersebut, gembong iblis tua itu tentu sudah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Dengan nama besar Pat Wong Sinmo di dalam dunia persilatan, dan kepandaian silatnya yang begitu dasyat, memang hanya berapa gelintir manusia saja yang mampu menerima serangannya tersebut. Pemuda itu sadar kalau tenaga kemampuannya belum sanggup untuk menerima ancaman yang datang namun dia pun tak mampu untuk menghindarkan diri. Sebab serangan yang telah dipersiapkan Pat Wong Sinmo dalam telapak tangan yang lain sudah siap dilancarkan setiap saat, asal dia berani berkelit, niscaya pukulan tadi akan segera mengejar datang. Sik Tiong Giok menyadari akan datangnya ancaman bahaya maut, tapi sebagai seorang pemuda yang berdarah panas, dia merasa tak sedih untuk menunjukkan kelemahan sendiri di hadapan orang. Terpaksa sambil bulatkan tekat dia berpekik nyaring, segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun dalam telapak tangan lalu segera mendorongnya ke muka. Pucat pias selembar wajah Cus Yau Hang setelah melihat kekasihnya bersiap sedia menyambut ancaman musuh dengan kekerasan, tak tahan lagi dia menjerit kaget. Dalam sekejap metu inilah kedua buah pukulan itu sudah saling mementur satu sama lainnya. Di tengah benturan keras, tubuh Sik Tiong Giok melejit ke tengah udara, tindakan ini sama sekali di luar dugaan iblis. Tua tersebut, dia menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Ternyata pemuda tampan tersebut telah memanfaatkan tenaga pukulannya untuk melejit ke udara dan mundur ke belakang, dengan cepat dia telah sampai di atas dinding batu. Setelah tertegun sejenak, Pat Wong Sin Mo segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan secepat kilat bergerak ke muka, serangan yang semula telah dipersiapkan ternyata sama sekali tidak dilepaskan dengan begitu saja. Hal ini bukan dikarenakan Pat Wong Sin Mo merasa iba terhadap lawannya, sebaliknya disinilah letak kebusukan hati gombong iblis tua tersebut, dia bermaksud akan menunggu sampai tubuh Sik Tiong Giok terjatuh dari atas dinding kemudian baru melepaskan serangan terakhirnya. Sayang sekali perhitungannya salah besar, sebab Sik Tiong Giok hanya berhenti sebentar di atas dinding kemudian sambil menekan permukaan tanah, dia manfaatkan tenaga tadi untuk melejit kembali ke tengah udara. Dalam waktu singkat tubuhnya sudah melayang turun di luar dinding pagar dan lenyap dari pandangan mata. Atas kejadian tersebut, Pat Wong Sin Mo baru benar-benar dibuat tertegun, pikirnya. Aku benar-benar pikun dan bodoh, setiap orang tahu kalau kakek serigala langit memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, dia bisa bergerak di tengah udara, bisa melejit dan melambung, tentu saja tak mungkin bakal terjatuh ke tanah. Berpikir demikian, dia melirik sekejap ke arah Cus Yau Hong, kemudian bentaknya. Ayo kejar! Ketika mendengar seruan tersebut, Rasul Serigala sekalian pun segera melejit ke udara dan melakukan pengejaran. Di luar pagar pekarangan merupakan sebuah tebing yang penuh ditumbuhi semak belukar yang amat lebat, rumput ilalang mencapai setinggi lutut. Tatkala Pat Wong Sin Mo sekalian melompat turun dari pagar dinding dan baru saja mengamati keadaan di seputar sana, mendadak dari kejauhan sana terlihat ada sesosok bayangan hitam sedang meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan Rasul Serigala langit berseru tertahan. Wah ah, cepat amat gerakan tubuh dari si bocah keparat itu. Tanda petik, di masa lampau gurumu memang termasuhur di dunia persilatan karena ilmu meringarakan tubuhnya, ucap Pat Wong Sin Mo, aku lihat muridnya yang kecil ini telah memperoleh seluruh warisannya, bila dibiarkan hidup terus aku khawatir tambah lama dia akan semakin bertambah mengerikan. Mendengar ucapan mana, Rasul Serigala langit mendengus marah, teriaknya kemudian dengan gusar. Kalau begitu manusia tersebut tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama lagi. Masa saudara cu tidak akan mengingat hubungan kalian sebagai sesama saudara seperguruan godasi gonggongan bernyawa pendek Tiansihwa sambil tertawa. Merah padam selembar wajah Rasul Serigala langit, setelah tertawa dingin baru katanya. Hubungan kami sudah lama putus, di masa lalu dia tak pernah bersikap bajek kepadaku, masa aku harus bersetia kepadanya. Apalagi demi cita-cita besar kita sekarang, kau anggap aku akan membiarkan tua bangkat tersebut hidup terus. Betul, kembali Tiansihwa tersenyum, kalau tidak berhati keji, memang tak pantas disebut lelaki, mari kita melakukan pengejaran lebih jauh. Sementara pembicaraan masih berlangsung, ketiga orang itu sudah melejit ke depan dan meneruskan pengejarannya atas bayangan manusia yang bergerak di depan sana. Sementara itu langit sudah terang, di atas dinding pagar tampak seseorang masih berdiri termangu-mangu di situ, di atak lain adalah Cusyao Hong. Memandang ke tempat kejauhan sana, tiba-tiba gadis itu bergumam lirih. Moga-moga Tian melindunginya, sehingga ia dapat lolos dengan selamat dari lembah Tsuhwee Kok ini. Wajahnya nampak lusuh, pikirannya kalut, setelah termangu-mangu berapa saat dia baru mengundurkan diri dari sana. Sementara itu Sik Tiong Diok belum pergi jauh, ia justru menyembunyikan diri di bawah dinding pekarangan. Ketika mendengar suara doa dari Nona tadi, dah merasa terharu sekali, dadanya menjadi sesak dan darah panas hampir saja muntah keluar dari mulutnya. Ternyata pemuda itu mundurkan diri dengan meminjam tenaga pukulan dari Pat Wong Sin Mo. Waktu itu darah dalam dadanya sudah bergolak keras, boleh dibilang keadaannya ketika itu gawat dan sangat kritis. Untung saja tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, dengan memaksakan diri menarik hawa murninya. Dia mencoba untuk menekan gejolak dalam dadanya dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah roboh ke tanah, pemuda itu pun mengerti, pihak lawan pasti akan mengejar ke sana karena itu dengan cepat dia menyambar dua biji batu dan dilemparkan ke depan sehingga menimbulkan suara nyaring. Kebetulan pula dari depan sana muncul sesosok bayangan manusia, akhirnya Pat Wong Sin Mo sekalian pun mengejar kemana perginya bayangan manusia tadi. Si Tiong Giok sendiri sama sekali tak berani bergerak, dia berbaring terus dibalik semak tak belukar tanpa berkutik, sebab khawatir jejaknya ketahuan musuh. Dalam keadaan terluka parah seperti ini, jangan lagi yang muncul adalah Pat Wong Sin Mo, seorang anggota perkumpulan biasa pun sudah cukup untuk membekuknya. Begitulah, dalam keadaan demikian dia berbaring sampai seharian penuh, sampai matahari sudah tenggelam dan malam pun menjelang tiba, ia buru-buru bangkit berdiri. Siapa tahu, baru saja bangkit berdiri, tiba-tiba kepalanya pusing sekali sehingga sekali lagi dia roboh terjungkal ke atas tanah. Ia terjatuh cukup parah, dadanya menjadi sesak sehingga tak ampun lagi darah segar membasahi seluruh permukaan tanah. Dalam keadaan begini, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan uru-buru masuk kebalik kegelapan di mana dia duduk mengatur pernapasan. Suasana di sekeliling tempat itu diliputi oleh keheningan yang luar biasa, yang terdengar hanya suara jangkrik yang bernyanyi. Kurang lebih setengah jam kemudian, pemuda itu baru merasa lukanya sedikit agak membaik, pelan-pelan dia pun bangkit berdiri dan berjalan menuju ke depan sana. Beberapa kaki kemudian, di kejauhan sana tampak tanah perbukitan mementang sejauh pandangan. Ia menelusuri bukit itu menuju ke utara, setelah berjalan satu-duali kemudian tibalah ia di depan sebuah selat sempit. Untuk menghindari pemeriksaan dari orang-orang Siulopang, dia pun menyusup kebalik lembah itu sambil meneruskan perjalanannya. Kurang lebih satu jam kemudian, sampailah pemuda itu di ujung selat tadi. Tiba-tiba dari depan situ berkumandang suara yang amat geladuh, lalu kedengaran seseorang sedang menggerut tuh. Aku lihat dia memang betul-betul iblis sejati, tak heran kalau dia menyebut diri sebagai Pet Wong Sin Mo, semenjak kedatangannya di sini, belum sehari pun kita bisa hidup dengan tenang, sialan di tengah malam buta begini pun kita diperintahkan untuk memeriksa bukit. Liswa, kau jangan mengomel terus seseorang segera menghibur, kalau sampai kedengaran iblis tua itu, kau bisa diberi penderitaan yang lumayan. Apa yang mesti ditakuti? Sekarang pikiranku sudah lebih terbuka, cepat atau lambat pasti akan ku jumpai hari seperti itu, sekalipun tidak sampai terdengar iblis tua itu, bila kita bertemu dengan si iblis kecil pun tak akan berbeda jauh. Akaha benar iblis kecil itu adalah Putra Lopangcu, sekarang dia telah menyebut diri sebagai pengeran serigala langit. Aku rasa berita ini tak bakal salah, bila dia bukan Putra Lopangcu, masa memiliki kepandaian silat yang begitu hebat sampai Pangcu kita pun ada berapa kali jatuh pecundang. Di tangannya, coba kau bayangkan sendiri, memangnya kita sanggup untuk menghadapinya? Tapi dia kan sudah termakan sebuah pukulan iblis tua itu, siapa tahu orangnya sudah mampus. Begitulah, rombongan yang terdiri dari tujuh-delapan orang itu melakukan perjalanan menelusuri selat sempit itu sambil berbicara tiada hentinya. Sik Tiong Giok menjadi terperanjat sekali setelah mendengar pembicaraan mana, buru-buru dia menarik kepalanya dan menyembunyikan diri baik-baik. Setelah bersembunyi hampir dua jam lamanya, Sik Tiong Giok meneruskan perjalanannya lagi menelusuri sebuah kebun buah dan tiba di depan sebuah pagar pekarangan yang menghalangi perjalanannya. Keadaan Sik Tiong Giok saat ini tak ubahnya seperti seekor burung yang sedang ketakutan, berjumpa dengan dinding pekarangan, hatinya lantas terkesiap, apalagi dari balik dinding pekarangan itu terdengar suara tertawa perempuan yang merdu, tanpa terasa pikirnya. Heran tempat apakah ini? Mengapa terdapat perempuan yang sedang bergurau di situ? Terdorong oleh rasa ingin tahunya, pemuda itu pun melupakan kehebatan musuhnya. Setelah mengamati sebensi keadaan di dekeliling tempat itu, dia mendekati sebatang pohon siong, lalu melompat naik ke atas pohon tadi dan dari es itu mengintip ke dalam. Indah sekali pemandangan di balik dinding pekarangan itu, aneka bunga tumbuh di sana-sini, ditambah pula dua buah lemtera yang memercikan sinar, membuat suasana lebih romantis. Di bawah lemtera terletak sebuah meja besar, kain taplak merah yang melapisi meja, dikombinasikan dengan tiga kuntum bunga putih. Di sisi sebelah kiri meja merupakan sebuah rak senjata, berbagai macam senjata terdapat di situ, duduk pada kursi utama adalah seorang perempuan muda berusia 20 tahunan, beberapa kuntum bunga menghiasi kepalanya, ia berbaju warna hijau dan cukup mempesona hati. Apa-apaan mereka itu pikir Sik Tiong Giok dengan perasaan kesal. Tiba-tiba terdengar lagi suara gelap tertawa yang berkumandang dari balik pintu loteng, kemudian muncul lagi seorang perempuan muda berusia 20 tahunan yang mengenakan pula pakaian berwarna hijau, senyum manis membuat wajahnya nampak lebih cantik daripada perempuan pertama. Dengan langkah yang lemah gemulai, dia berjalan mendekati meja dan duduk di samping perempuan muda pertama, seorang dayang segera menghidangkan air teh. Nyonya muda yang baru saja munculkan diri itu segera bertanya kepada dayang yang menuang air teh barusan. Sik Tiong Giok, mana nyonya mu? Lapor Sam Hujin, nyonya kami sedang tak enak badan.